assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat STP Loper jumpa kembali bersama dengan channel ini yang dimana channel ini akan memberikan ulasan dan juga prediksi alur cerita sinetron tertawa hati yang bakal tayang nanti malam di STP Loper jam 20.00 waktu Indonesia sebagian berat kedegan selanjutnya yang dimana terlihat kali ini ya jebak Amara sukses dan berhasil Amara pun masuk penjara karena melihat jika pada saat ini Amara pun sudah melakukan berbagai cara dan akhirnya Amara masuk menerima kenjaran dari Mario Soraya Arlia Eric Palukman ibu Dewi dan seorang seluruh Eric datang ke lokasi yang disebut oleh penculikan Mario pun langsung memberikan uang sepuluh melihat itu ke Alia Mario menyesal karena sudah jahat ke Alia Soraya juga tidak enak karena Alia yang harus dilapatkan anak-anak bukan dirinya Alia mencoba berani dan pergi ke lokasi sementara Mario Eric dan yang lain memantau dari jauh tiba-tiba pelik dan juga kerombolannya datang pelik menyuruh anak buahnya mengambil uang sepuluh menang itu untungnya Alia bisa menahan dan Mario datang menhajar orang tersebut akhirnya polisi datang dan menangkap orang itu Rio meminta orang itu jujur soal anak-anak akan tetapi anak buah pelik memang tidak tahu apa-apa saat situasi genting Alia dapat telepon dari penculikan asli sana setuju ke panel Alia langsung pergi dari sana Alia diminta pergi ke suatu rumah Kai menggunakan taksi online di sisi lain eric dan yang lain baru sadar Alia hilang eric pun langsung mencari Alia sementara pelukman bilang eric lebih cocok menjadi pasangan Alia ketimbang Mario kembali ke Alia ia sudah sampai di lokasi dan tiba-tiba muncul si penculikan mereka akhirnya bertukar antara uang dan kunci Alia pun akhirnya berhasil menemukan sanas dan juga pano saat yang sama eric sampai eric begitu terima kasih melihat kebaikan Alia kepada sanas dan juga pano setelah itu Alia mengatakan sanas dan juga pano ke rumah Mario dan juga Soraya begitu bahagia melihat anak-anak kembali setelah itu sanas dan juga pano masuk ke kamar dengan Soraya Mario hendak berbicara dengan Alia tetapi Alisa datang Alisa langsung berakting seolah-olah ini adalah rencana-rencananya Alia namun Mario pun tidak peduli dengan Alisa saat ini karena Mario pun lebih yakin kepada Alia dimana Alia pun sudah menyamatkan nyawa anak-anaknya itu nah sahabat dan juga bunda-bunda itulah tadi info dan juga video terbaru dari channel ini maka dari itu sahabat dan juga bunda-bunda jangan lupa sampai habis biar nggak ada kesalahan aman di antara kita dan yang terutamanya jempol dan komennya channel ini pamit dulu sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati